Kalau kita baca siroh nabawi ya, ada perang hut, ada perang parit, ada perang hondak. Nah, hari ini itu terjadi. Bahkan Bapak-Ibu, Pak Rokyai, pernah melonton satu video, tentara Rusia mengendap-endap di parit yang dibikin Ukraina. Jadi ini perang tahun 2023 yang mengulangi situasi hondak dulu. Perang parit, tusuk-menusuk menggunakan bayonet, dan itu terjadi. Artinya mungkin tidak, kalau kemudian Indonesia akan menghadapi situasi yang sama. Kajian kami di Deputi 5 Polhukam dengan Lemhanas, bahkan kita sudah mempersiapkan diri jika terjadi situasi dinamis sehingga pada tahun 2030, yaitu sekitar 7 tahun lagi, kita akan menghadapi perang konvensional. Kembali ada invasi asing yang masuk ke Indonesia. Ini sudah menjadi kajian kami yang cukup serius. Nah, kemudian yang kedua kita menghadapi satu dinamika kawasan yang juga sangat serius, yakni konflik Taiwan dan konflik Laut Tiongkok Selatan, yang sangat berimbas juga kepada Indonesia. Saat ini dua negara, yaitu Malaysia dan Filipina, di caplok lautnya sekitar 3 km. 3 km, kalau dari batas pantainya mungkin sekitar 30 mil batas pantai, yang kemudian dicaplok oleh Tiongkok. Nah, hanya tinggal menunggu waktu apabila kemudian tiba-tiba kita di dekat Batam sana, di Natuna sana, tiba-tiba Tiongkok mengumumkan, ini laut kami, ini laut saya. Lalu kita harus bagaimana? Bapak-Ibu, kalau kapal induk Tiongkok itu bergerak, langsung dari pangkalan mereka di Guangzhou, mereka bisa membawa 3 skuadron pesawat tempur. 3 skuadron itu, kalau 1 skuadronnya 11, berarti 33 pesawat tempur di atas kapal. Kalau itu terbang langsung dari perairan di utara Natuna, dalam waktu 5-10 menit, semua bandara kita sudah bisa dibom. Nah, ini situasi yang hari ini kita hadapi, bahwa Indonesia berada dalam situasi yang sangat-sangat strategis. Berikutnya ada, ini satu peristiwa yang cukup mengagetkan, yakni Evergrande ini semacam perusahaan properti besar di Tiongkok yang bangkrut, yang kemudian menimbulkan krisis yang luar biasa di Cina, di Tiongkok. Bagaimana si Jinping mengatasi krisis? Solusinya si berana, ciptakan musuh. Bikin situasi perang. Caplok Taiwan. Sehingga orang lupa krisis ekonomi, tapi kemudian dihidupkan, ayo berperang demi bangsa. Ayo kita melawan Taiwan. Ini sekarang sedang dikembangkan jargon-jargon itu. Artinya, kalau kemudian mereka akan mengambil Taiwan, tentu saja Amerika Serikat tidak akan tinggal diam. Amerika Serikat akan menggerakkan armadanya dari Guang, Keluang Pasifik, bergerak dan itu melewati kita. Melewati Alki II dan Alki III, Laut Arafuru sebelah utaranya Papua. Pertanyaannya, kalau mereka lewat, kita persilahkan atau tidak? Nah, kalau kita persilahkan, kira-kira Tiongkok ngamuk tidak? Nah, kalau Tiongkok ngamuk, apa dampaknya? Ini yang saya kira hari ini kita juga sedang kerja keras, bagi-bagi untuk mengkaji beberapa macam kemungkinan-kemungkinan itu. Yang mungkin saja akan terjadi. Lanjut, Mas Operator. Nah, tadi saya sudah sampaikan betapa kita ini sangat strategis. Salah satu problem kami yang mohon izin kami sampaikan saja, ini karena sudah juga terbuka di media, kita memang secara alutsista harus diakui tertinggal.